hey guys welcome back di mgchan channel thank you sudah mampir thank you juga buat support dari kalian langsung kita lanjutin kofito di evening whispers koran hari ini guys free of charge hehehe korannya free of charge we all know of course we all know of course yes kochela bukannya aku ada juga kochela luar angka sama gimana luar agar luar angka sama ada hide sama sorry hide sama si kala lagi again tapi lumayan seru juga bertemukan orang orang lama Terima kasih sudah memaksa aku pergi Tidak masalah Hey, I'm Gichens Aku mau pesan lagi Yang biasa Kita kembali bereksperimen lagi Iya, kamu tahu? Coba tambahkan susu ke bahan-bahan yang sudah ada Baik Kamu tahulah caranya Kamu tahulah caranya Susu Susu Oke Susu Teh jahe Stmg Stmg Susu telur madu jahe Oh, bukan Kira stmg Hehehe All righty Galat Oh Silahkan dicoba Terima kasih Ini dia yang ku butuhkan Bagaimana dengan anda Tuhan Haid Nah, dia sudah ada kopi Apa anda juga ingin mau pesan lagi? Belum dulu Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian Sepertinya Kalian benar sudah lama sekali mengenalnya Saling mengenalnya Begitulah Dulu dia adalah bodyguardku Oh Oh Bukankah kalian bertemu di sini? Iya Waktu Waktu tempat ini adalah Bar Bagaimana ceritanya? Dia diajar oleh dua orang Dwarf Aku Dwarf Beritanya gak gawat Jadi aku melarai Vampire Dia Diajar oleh Dwarf Bukankah vampire Itu seharusnya Kuat Aku memang vampire Tapi bukan berarti Aku jaga Gumu Dari pula Aku abis minum sedikit Laktu itu Kalau tidak Aku pasti bisa mengajar mereka Minum sedikit Yang benar Kau mampu beran Kau bilang pada mereka Kalau aku adalah bodyguard Tung Dulu anda belum jadi bodyguardnya Belum Kami bahkan belum saling mengenal Tapi karena kericauan itu Kami berdua diusir Dan vampire mabuk ini Menempel terus Seperti Kamu tahu Seperti menempel ke selimut Tentu saja dia terlalu mabuk Untuk mengemudi Tung Dulu sudah ada mobil Jadi Aku panggilkan taksi Ternyata Dia juga terlalu mabuk Untuk memberitahu sepeda Dimana dia Aku jadi menjaganya Sampai pagi Hahaha Terima kasih Sudah tidak meninggalkanku Di jalanan Dwarf-dwarf itu bisa saja Membunuhku Siapa dwarf-dwarf itu Aku tidak yakin Tapi mungkin mereka Ada hubungannya dengan mafia Dan aku sepertinya Sudah menghemuskan Uang mereka di pasar saham Banyak Ulah Waduh Mereka ingin aku mencuci Uang kotor mereka Jadi Aku putuskan Untuk mempermainkan mereka Iya Aku dengar apa yang mereka Bicarakan Sebelum mereka mengajarmu Aku tahu Hyde tidak bersalah Jadi aku menolongnya Mungkin dia memang orang yang menyebalkan Tapi dia bukan pencuri Sungguh beruntung Semesta mengirimkanku Malekat berlindung Saat aku membutuhkannya Jadi Keesokan paginya Aku menawarkannya pekerjaan Untuk jadi bodi kandung Setelah semua masalah Yang kamu berikan Di malam sebelumnya Hei Aku membelikanmu sarapan Jangan bilang Kalau kamu tidak ingat Memang Saat itu keadaanku Sedang susah Aku sedang kurang Aku sedang kurang sopan Tidak mungkin aku menolong Itu terjadi di tahun 60-an Sulit mencari pekerjaan Terutama untuk orang sepertiku Werewolf Krik 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 Veteran perang Oh begitu ya Jadi Bagaimana dia bisa bekerja Di rumah sakit setelah Jadi berlindungan Lalu dia bekerja Untukku Ambuli dari suatu Hide Sebaiknya kita lewati Saja bagian itu Maafkan aku Tapi aku tidak Ingin membenci Menceritakan bagian itu Tidak apa-apa Maafkan saya sudah bertanya Aku bisa menceritakan Versi pendeknya Singkat cerita Dia membantuku dengan Sesuatu Anggap saja Satu dari masalah Pendek sekali Dan pengatuhannya itu Aku mendapatkan tujuan hidup Bantu orang lain Untuk hidup Wow Spesifik sekali Tentu saya tidak mudah Bagi seorang Werewolf Yang juga veteran Perang Untuk jadi Belum selesai Teh hangat dengan sensasi dingin Teh hangat dengan sensasi dingin Teh hangat dengan sensasi dingin Teh susu-susu jadinya apa? Teh susu-susu Teh hangat dengan sensasi dingin Mari kita coba begini guys Teh hangat dengan senaman Hehehe Hai adeni Waril dapat terset dari internet Persis seperti yang ku inginan O-ho Omong-omong Sepertinya hari ini Ada yang kurang Tunggu tempat Ini si Freya ya Iya aku belum lihatnya hari ini nah nongol baru diomongin eh baru saja diomongin nah kan halo orang-orang baik kemudian sopan dan seorang pempan senang bertemu denganmu juga rea oh iya kami baru saja membicarakanmu oh iya kalian membicarakan apa aku heran kenapa kamu tidak ada disini itukah caramu menggoda gadis muda yang sempurna cucu tidak akan berhasil untukku aku tidak tertarik menggoda standar kucuk tinggi tau kamu kamu terhadap hari yang berat di kantor bagaimana kamu bisa tahu sebut saja insting werewolf ya aku menunjukkan draftku pada NP chance dan mendapatkan masukan-masukan yang bagus kenapa hari ini menjadi berat di kantor karena gara-gara gue sedang bisa membantu bukan gue cuma barista jadi aku tidak bisa waktu besar untuk menulis beberapa bagian oh sampai menulis cerita untuk orang juga mantap bisa dibilangkan ini hari yang baik bisa ini ya cewek itu selalu bisa multitasking bekerja dua hal sekaligus pastinya bicara soal rumah sakit bagaimana kehidupan ngadmin rumah sakit itu bahkan bukan kata yang benar sebenarnya aku juga gak tahu apa yang kamu kerjakan disana agak memosankan untuk diceritakan oke tapi aku biasa mengurus operasi dengan rumah sakit seperti menimbang biaya seorang spesialis dan pengaruhnya pada pendapatan masakit aku juga berurusan dengan pasien dan keluarganya kalau ada yang butuh perawatan intensif seperti operasi aku memperkirakan tindakan apa yang bisa diambil dan besar seperti bis def tapi untuk hidup orang bisa dibimang gitu gila kedengeranya memusingkan wow itulah kenapa aku cocok dengan pekerjaan itu orang yang mudah terbawa perasaan oleh pasien pasti akan sulit mengerjakan pekerjaan sementara orang yang tidak punya hati seperti temanku ini hanya akan melihat dari sisi bisnis saja tidak salah kenapa pekerjaanmu jangan dibicarakan ya seperti yang orang-orang hanya tidak menyadarinya saja itu dia padahal pekerjaanmu menarik tapi tidak ada yang menyadarinya mungkin orang-orang sepertiku jarang membicarakan pekerjaan kami di luar rumah sakit oh kenapa tidak ada rasa untuk membicarakannya juga sih karena menyangkut kehidupan pribadi pasien sungguh profesional dan loyal sudah seharusnya kita punya nilai seperti itu terutama wanita di depanku ini kamu dia harus mengurangi loyalitasnya sedikit kamu sudah lama melakukan pekerjaan ini hampir 50 tahun wah aku baru tahu 50 tahun di posisi yang sama buset entah naik jabatan dong mereka selalu menangankanku ke posisi baru sih posisi manager ambillah tidak tertarik kenapa bukan itu yang aku inginkan lagi pula seperti yang sudah aku bilang aku sudah cocok di posisi yang sekarang gajinya pasti lebih besar kalau naik jabatan tentu saja tapi apa yang kudapatkan sekarang sudah lebih dari cukup dan gajiku masih tetap terus naik aku gak bisa mengerti itu begitulah gala mau ngomong shift ku akan segera mulai bu senang bisa mengobrol dengan kalian berdua apakah mau tetap disini haid? iya aku masih mau menikmati suasana disini cik sampai cuma beberapa minggu lagi kalau begitu yap semoga perjalananmu lancar sampai nanti mkjansetan kamu juga freya sampai nanti hati-hati di jalan pak eh pak enggak lah gue salah hide kenapa hide ngeliatin gue atau tidak agak susah dipercaya kalau orang kaya gala itu adalah sahabatmu kami baru saja menceritakan soal itu kamu datang oh iya aku tinggalan cerita seru jadi bagaimana kalian berdua bisa bertemu benar saja masa aku bercerita iya ayolah kamu tidak kemana-mana juga kan hehehe apa boleh buat kami bertemu disini waktu itu tempat ini adalah bar cing selesai begitulah wow aku baru tahu kalau gala pernah jadi tentara maksudku sosoknya memang seperti angkota meliter tapi tetap saja kenapa dia tiba-tiba berubah bagaimana bilangnya ya henshin dari lakukan pekerjaan fisik ke medis ya dia belum mau cerita soal itu sekarang tapi kamu tahu kan kamu mau buat kamu mau kamu mau membuat mau membuat kamu ceritakan ya ya tentu saja dia tidak mau membicarakan hal itu hehehe itu kan dia bukan kamu yang benar saja Freya ayolah hehehe aku tidak akan cerita detailnya tapi pergi ke medan perang bisa mengacaukan pikiranmu betul sekarang kamu tahu kenapa kamu tidak mau membicarakannya kan aku gak ngerti tapi pasti apalagi di zaman satu-satu yang dia punya adalah kekuatan jadi dia hanya melakukan pekerjaan yang mengandalkan kontot tidak akan membantu menyembuhkan traumanya kan tentu saja tidak tapi hanya itu yang bisa dia kerjakan kalau gak tahu bisa dibilang hanya itu yang dia pikir bisa dia kerjakan tapi kamu memper pekerjakan juga hei dulu aku belum tahu soal dia lagi pula dia sangat jago sebagai bodyguard dan waktu itu kita belum sedekat ini jadi gak bawa perasaan hehehe aku butuh kekuatannya tapi kemudian aku mulai tertarik dengan tertarik menurutku dia orang yang keren itu saja dan setelah beberapa bulan aku menyadari masalahnya menurutku untuk membericarakannya pada seseorang untuk mendapatkan bantuan yang pada saat itu dia tolak tidak eran sih tapi aku agak memaksanya melakukannya bagaimana tuh sulit dijelaskan akhirnya dia pergi mencari bantuan profesional tentu saja aku tidak tahu apa yang terjadi saat terapi tapi pada akhirnya dia menemukan tujuan baru dalam dia berhenti bekerja untukku dan tidak lama setelah itu dia mulai bekerja di rumah saya dan dia bekerja selamat malam semuanya si alien datang guys walah selamat malam senang bertemu denganmu lagi kami juga senang bertemu dengan anda lagi Pak Rista ngomong-ngomong aku belum tahu namamu apakah kau punya nama namah tentu saja kami punya di bumi kalian bisa memanggilku Nail Nail iya Nail itu namamu betulan oh tentu saja bukan dengan cara kami berkomunikasi kami tak perlu hal seperti seperti nama untuk berinteraksi tapi dari apa yang kami belajari disini sepertinya nama Nail ada hubungannya dengan usaha makhluk menjelajahi angkasa oh begitu rupanya seperti itu kita belum pernah bertemu sebelumnya aku melihatmu dari jauh waktu kau meninggalkan cafe ini beberapa hari lalu jadi halo nama ku Freya bisa dibilang aku pelanggan setia disini dan anda tuan hai lain anda sering datang kesini untuk seseorang yang tidak tinggal di Seattle oh anda bukan berdasarkan disini begitu pula kami kamu dari mana dari tempat ya jauh jauh itu maksudnya ribuan mil atau lebih 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 jauh lebih sampai berdiri dengan anehmu tidak berlaku lagi terdengar tentunya jauh sekali lalu apa yang kamu lakukan di Seattle dan apakah semua bangsa memakai pakaian seperti itu oh ini kami beli penampilan ini berdasarkan gambar yang kami lihat saat kami baru menjarat kabar ah sampul album Hermie Gentle pantas aja kelihatan tidak asing menurut apa yang kami lakukan ini tempat yang sempurna bagi kami untuk melatih komunikasi tapi sebelum itu biarkan kamu pesan sesuatu dari barista betul anda ingin minum apa malam ini yang biasa itu cara kalian mengatakannya benar jadi minum apa pun iya kamu tidak bisa merasakan kamu benar tidak bisa merasakan apa-apa iya bagaimana jika membuatkan kemana yang bisa membuat merasakan sesuatu wow ide yang menarik tapi kami tak yakin anda bisa melakukannya tantangan diterima buatlah kamu tergejut dang apa ya kita nyontek lagi guys nail 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 the cringe the cringe spice lady apa ya bedchamber lementol minis dan yang kuat ya kalau kuat oke peterhard kita coba pakai the cringe green tea ginger and cinnamon i don't know siapa tau dia bisa merasakan the cringe sangkir minuman apapun untuk konsultasinya terima kasih apa yang oh iya diminum pakai tangan menarik apa yang mau lakukan minum itulah cara mereka minum walah kamu memang orang yang menarik eh freya lu belum pesen terima kasih dan tadi itu pujian kan biasanya iya tapi kamu tidak bisa diyakin itu kalau tadi itu tentu saja pujian yang terbaik kamu itu apa sih ini kami 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 adalah pengembara yang menyejakan tugas di tempat yang kalian sebut dengan milky way tugas seperti apa kami punya misi untuk menyembarkan bedikan kamu berapa disini untuk mencari pasangan dari galaksi non jauh disana wow ternyata orang nonai memang ada di bagian merapuk dalam sister merasa terseramat kita juga tapi itu pernyataan yang valid kami tidak mengerti tapi kami serang bisa membuat kalian tertawa oh justru aku yang bertemu yang terima kasih kalau aku boleh tahu kenapa kamu mau kawin dengan manusia maafkan kami tapi itu informasi rahasia tadi menembarkan benih oh sayang sekali ya bagaimana sejauh ini misinya berjalan bisa kami katakan kurang baik gak gak kaget sih dengan betapa uniknya kalian gak banyak perempuan yang bisa tahan kok bisa tidak aku tidak tahu bagaimana kok ini gadis berjiwa petualang aku tidak akan kaget kalau kau tiba-tiba berkencan atau bahkan lebih kalau kau bisa dapat cerita bagus hahaha oh kau tidak tersinggung sama sekali kamu salah sih aku mungkin bisa berkencan dengan mereka tapi aku tidak sembarang tidur dengan orang masuk kalau perlu jujur aku tidak menyangka ya banyak yang bilang begitu orang selalu menyangka aku yang macam-macam permisi nona dari yang kami dengar apakah anda mau kawin dengan kami dengan imbalan cerita wow pantas saja misimu tidak berjalan dengan baik aku tidak masalah pergi minum atau makan malam dengan imbalan cerita tapi aku hanya tidur dengan orang yang serius dengan gue tapi ini misi yang serius bukan begitu kamu harus jadi pacar atau suamiku kalau mau tidur dengan gue eh pernah mendengar istilah itu sebelumnya biarkan kami bukan cekan lagi serius in lu pusing kan jawabnya ini ini aneh sekali udah sekarang kenapa apa yang kami temukan kebanyakan makhluk kuminya kawin dengan satu orang sopan hidupnya iya itu namanya komitmen konsep yang aneh ya lu kawin kemana aja lalu dengan aturan seperti itu kenapa kalian masih punya masalah overpopulasi terap juga ya kami tidak bisa mengontrol diri kami sendiri dan pemimpin kami pun tidak bisa mengontrol kami terapi lagi beberapa bangsa disini bisa hidup sangat sangat lama jadi walaupun ada aturan selalu memiliki anak dan bagaimanapun aturan itu ditekaskan masih banyaknya melanggar kami mengerti bahwa makhluk bumi senang dengan konsep kebebasan tapi bukankah kalian juga punya konsep menahan diri dan menjaga planet setidaknya itu yang kami dapatkan dari internet secara teori memang benar tapi makhluk bumi itu bodoh itu penjelasan mudahnya kami belajar banyak hari ini tapi kami punya pertanyaan lain untuk tanyakan saja bagaimana agar kami bisa jadi suami anda pertama aku sarankan untuk menjalannya pelan-pelan biasanya kita mulai dari berpacaran dulu sebelum bicara soal pernikahan oh oke disanahin jadi bagaimana agar kamu bisa jadi pacar anda saikan dulu apakah dia masih jomblo atau tidak kami mengerti jadi nona friend apakah saya jomblo iya aku jomblo apakah anda mau jadi pacar ini ya bisa berwajar dengan seseorang itu caranya berbeda-beda tapi biasanya butuh waktu yang lama sebelum seseorang bisa berkomunik wow proses berkembang biak di bumi benar-benar rumit bisa lebih mudah kalau kamu pintar bicara pintar bicara bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami itu bisa jadi sangat sulit untuk kami bahkan setelah itu pun untuk memiliki anak prosesnya bisa jauh berbeda kebanyakan perempuan lebih suka pada laki-lakinya memakai kondok kondok sesuatu yang digunakan untuk mencegah kehamilan pembicara kenapa kalian kawin kalau tidak memperkembang biak untuk kepuasan terlalu banyak informasi yang harus dipromosikan satu jadi kita sudah bicara soal pemakai kondok tapi bagaimana bangsamu melakukan seks kayak dari cara meminum sepertinya kalian tidak akan mungkin pakai kondok benar juga kegengar bagaimana saya lakukan kami cukup fleksibel dengan itu tapi kami tidak bisa memberitahukan detailnya kecuali kalau kamu setuju untuk melakukan ritual berkembang biak terat aku tidak mau membayangkan caranya oh jangan khawatir kami tidak akan menyakiti sebab pun baik secara fisik maupun mental ya aku gak begitu yakin kan itu terutama bagian mental kami sudah melakukan riset dan kami sudah mencobanya ke objek pengujian yang kami ciptakan sudah terbukti kemampuan mental kami jauh lebih rumit dari apapun yang ada di oh kami tidak tahu soal itu terlali di bumi sepertinya sangat sering memang aku setuju jadi terima kasih atas semua informasi yang kalian berikan pada kami malam ini akan sangat berguna bagi misi kami kami harus melakukan temuan kami ke pangkalan bagaimana kamu akan melanjutkan misi dengan informasi baru tadi kami masih belum yakin memang harus didiskusikan terlebih dahulu senang berbincang dengan kalian semua sama sama kami pergi dulu dadah hati-hati di jalan tuan jangan jalan di hilang aja yang tadi itu sesuatu banget benar kamu bilang dia pertama kali datang kesini untuk temukan teman kencannya kan iya tapi orangnya tidak dan mereka malah mengira nona mirtle adalah teman kencang mereka si out membuat game itu memang agak canggung tapi kau tidak bisa marah dengan naifan seperti itu benar sih ngomong apa gadis itu pernah kesini lagi secara berbincang secara denganku maksud tanda nola luah iya dia bisa perhatian juga kamu banyak penasaran tidak saya belum melihatnya lagi tapi pacarnya datang kesini beberapa hari lalu dan pria gak terlalu usil sampai tuan gala ikut berbicara juga walah walah kamu memang senang cari masalah ya sayangnya aku harus tujuhkan itu tidak mudah membuat gala ikut dalam pembicaraan kecuali pembicaraannya memang menarik baginya atau membuatnya jengkel aku tidak tahu harus mereaksi bagaimana ngomong aku harus terbang ke Seoul besok jadi sudah sudah dulu ya dadah oh cepat sekali sudah mau meninggalkan sehat hanya seminggu tidak akan terasa oh begitu berarti akan jadi minggu yang tenang nih aku juga harus pergi sekarang oke terima kasih sudah membolehkan kudisi tanpa pesan apa-apa aku bahkan tidak sadar kamu benar-benar tidak mempedulikan bisnismu ya dia memang tidak beri apa-apa tapi dia menarik orang-orang ke tapi eh boleh juga pemikiran itu oh ya freya kalau kau mau ikut naik taksi denganku terima kasih tawarannya tapi aku bawa motor baiklah kalau begitu sampai jumpa lagi hati-hati jangan semuanya dadah tutup cafe hari ini guys coklat pahit ya coklat pahit hidup udah pahit itu ritual banget oke guys cafe talk mati ini sampai disitu dulu thank you untuk sampai akhir dan thank you buat support dari kalian jangan lupa nantikan part selanjutnya di mkchan channel dan juga sekali lagi thank you dan sampai jumpa di part selanjutnya dadah pahit pahit Sub indo by broth3rmax